Transformasi dari upaya pemerintah Kabupaten Pati di skala prioritas pendapatan asli daerah menuai kritikan mengejutkan dari Badan Anggaran DPRT Kabupaten Pati. Badan Anggaran DPRT Kabupaten Pati meradang dengan pengelolaan pendapatan daerah yang dinilai belum berjalan maksimal. Terdapat opsi yang perlu dibenahi, diantaranya hak-hak pemerintah daerah yang sering berubah ditengarai mengganggu stabilitas anggaran daerah. Endah Sriwah Yuningati, anggota Banggar atau Badan Anggaran DPRT Pati mengatakan penanganan pendapatan daerah masih belum maksimal. Badan Anggaran DPRT Pati berharap pengelolaan pendapatan daerah mampu didorong dengan kebelakan baru dari Pemkap untuk memperbaiki daya kelola pendapatan daerah ke depan. Ada pun perpasangan yang dihadapkan di udang pendapatan daerah antara lain. Sesuai kritikan, Pemkap Pati sudah mencapai grafik yang cukup baik setiap tahunnya. Tercatat realisasi PAD di tahun 2015 berhasil melebihi target 100% meski masih terdapat beberapa target pendapatan yang belum tercapai.